PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 Wasid yang bertugas di final Piala Dunia 2022, si Zimon Martiana buka suara terkait kontroversi yang timbul selepas laga Argentina versus Perancis. Ia dianggap terlalu berat sebelah dan menguntungkan Argentina pada final tersebut. Si Zimon Martiana akhirnya membantah kabar tersebut. Wasid asal Polandia ini juga tetap pada keputusannya terkait gol ketiga Argentina yang dicetak Lionel Messi. Ia tak mempermasalahkan gol itu terjadi. Namun sebaliknya, para supporter Perancis tak sedikit yang keberatan dengan gol Messi tersebut. Mereka menganggap masuknya dua pemain cadangan Argentina ke lapangan saat gol itu akan tercipta membuat hal itu tidak sah. Akan tetapi, wasid si Zimon Martianak segera menjawab kelaiman tersebut. Ia turut menunjukkan foto ketika Kalembape mencetak gol ketiga Perancis. Kala itu, ada sekira tujuh pemain cadangan Perancis yang masuk ke lapangan. Zimon Martianak lantas mempertanyakan balik soal ini kepada para supporter Les Blues. Menurutnya, tak akan adil rasanya untuk membatalkan gol tersebut karena adanya pemain cadangan yang masuk ke lapangan. Ia menyebutkan, para pemain Perancis dan Argentina tak ada yang merasa dirugikan dengan kepemimpinannya. Malah, mereka kompak mengucapkan selamat kepada tim wasid yang bertugas di laga tersebut. Terima kasih.